Bos baru Manchester United, Eric Ten Hag, bicara soal Donny van de Beek, Cristiano Ronaldo, dan Harry Maguire. Manager baru Manchester United, Eric Ten Hag, tak sabar untuk berioni dengan Donny van de Beek, dan bekerja melatih Cristiano Ronaldo, serta Harry Maguire. Van de Beek menghabiskan paruh kedua musim 2021-2022 di Everton. Dengan ia mencetak gol di pertandingan terakhir, The Two-Face melawan Arsenal, namun akan kembali ke Old Trafford untuk memulai persiapan musim baru. Gelandang internasional Belanda itu merupakan pemain kunci dari tim Ajax, arahan Ten Hag yang mencapai semifinal Liga Champions 2018-2019, sebelum ia bersangkutan bergabung dengan Setan Merah pada 2020. Apa kata Ten Hag soal van de Beek? Ditanya apakah ia antusias untuk melatih pemainnya itu lagi? Ten Hag menjawab, iya, tentu saja kami memiliki sekuat fantastis di Ayak pada waktu itu. Saya memiliki hubungan yang bagus dengan dia, dan tentu saja saya tak sabar untuk bertemu lagi dengannya di lapangan. Panggapan mengenai Ronaldo Ketika ditanya apakah ia tak sabar untuk bekerja bareng Ronaldo, pelatih berkepala pelontos itu menambahkan, tentunya, Ujar Ten Hag sambil tersenyum, saya berbicara dengan Ronaldo terlebih dahulu, sebelum saya berbicara dengan kalian. Komentar terhadap Maguire Sang kapten menerima banyak kritik seturut penampilannya yang buruk pada gelaran kemarin. Namun Ten Hag ingin membantunya keluar dari itu. Saya harus ulangi bahwa musim depan adalah musim yang berbeda. Namun saya pikir dia sudah menunaikan pekerjaan dengan bagus, kata Ten Hag. Dia adalah pemain hebat. Dia telah meraih banyak hal juga dengan kontribusinya kepada Manchester United. Jadi saya tak sabar untuk bekerja dengannya. Terima kasih telah menonton!